Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, setelah kemarin kita mempelajari cara untuk mengubah atau mengedit data yang ada pada database menggunakan framework codeigniter kali ini kita akan belajar cara untuk menghapus data yang ada pada database oke, langsung saja kita buka kemarin projek kita yaitu perpustakaan oke, disini bisa kita lihat kemarin projek kita sudah sampai sini ya kita kemarin sudah belajar cara untuk mengedit data melalui database oke, sekarang kita akan menfungsikan tombol-tombol hapus ini kemarin yang sudah kita buat ini nanti kita klik tombol hapus maka akan muncul pop-up hapusnya oke, langsung kita buka facecode-nya ini projek kita yang kemarin yaitu untuk ubah datanya jadi nanti karena hampir sama konsepnya bersama dengan cara untuk mengubah data maka nanti bisa kita salin saja disini script untuk edit datanya nanti kita salin seperti ini kita minimize dulu yang mudah untuk meng-copy-nya nanti nah, nanti untuk script edit datanya nah, yang ini ini nanti bisa kita salin saja kita salin kemudian kita taruh saja kita salin dulu disini kita copy kemudian kita taruh di tombol hapusnya nah, disini kita paste saja disini oke, setelah kita salin seperti ini nanti kita tinggal sesuaikan saja karena ini adalah tombol hapus maka nanti kita sesuaikan sesuai dengan fungsinya yaitu untuk hapus hapus data oke kita sesuaikan saja nanti kita lihat dulu nah, ini bisa kita copy saja ini yang pertama ini kita copy di data toggle sama data targetnya kita taruh di tombol hapus disini kita paste disini oke, kalau sudah selanjutnya kita ubah juga disini untuk edit data kita ubah sesuaikan fungsinya yaitu del data kalau sudah selanjutnya kita ubah juga kita sesuaikan juga bawahnya untuk id-nya ini kita ubah juga menjadi del data udah selanjutnya untuk ubah data ini kita nanti menjadi hapus data kemudian kita lanjut di bawahnya nanti kita bisa sesuaikan saja ya kemarin ya ini kan edit data dulu yang kemarin nah, ini kita ubah juga menjadi del data ya, kalau sudah selanjutnya kita lihat juga di bawahnya kita sesuaikan nanti yang tidak-tidak perlu bisa kita kita hapus saja contoh disini nah, ini input pengarang ini nanti kita tidak perlukan nanti ini kita hapus kita minimize dulu biar mudah nanti untuk menghapusnya ini juga nanti tidak-tidak perlukan untuk stop juga nanti tidak-tidak perlukan selesai ini kita hapus saja semua karena tidak-tidak kita perlukan untuk fungsi delete data atau menghapus data oke, selanjutnya kita cari juga yang sekiranya kita diperlukan untuk hapus data kita delete saja kita hapus saja contoh disini nah, ini juga kita perlukan ya untuk judul ini kita hapus saja disini karena kita tidak perlu oke kalau sudah kita lihat-lihat juga kira-kira sudah diperlukan apa kita hapus saja ini sepertinya untuk div ini div class ini sebenarnya juga tidak diperlukan bisa kita kita hapus saja ini sepertinya untuk div class call sm9 ini sebenarnya tidak-tidak diperlukan oke, ini kita hapus saja ini kanan tidak diperlukan kita hapus saja disini terus penutupnya ini juga kita hapus kemudian kita cari lagi untuk for input judul ini juga sebenarnya kita perlukan untuk labelnya ini hapus saja kemudian untuk judul ini kita sesuaikan saja kita tulis Anda yakin akan menghapus data buku ini kita tulis saja seperti itu sudah kalau sudah sepertinya sudah ya ini kalau sudah kita save saja kita coba kita save ini simpan ini kita hapus jadi hapus kemudian kita save oke kita save ya kita coba kita refresh disini nah kita klik tombol hapus nah maka akan muncul pop up hapus data selanjutnya nanti kita fungsikan tombol hapus di pop up datanya ini kita lanjut lagi untuk modifikasi codingnya konsepnya ada disini ya nanti sehingga nanti untuk di dokumen model purpose controller purpose nanti kita tambahkan fungsi yang namanya del data oke lanjut kita masuk ke controller purpose.php nah biar cepat karena fungsinya sama dengan edit data ini bisa kita salin saja kita taruh di bawahnya oke untuk edit ini kita ubah menjadi del data kemudian mperpush edit data buku ini juga kita sesuaikan kita ubah menjadi del data data buku oke kalau sudah untuk purpose.php nya sudah kita shift kemudian nanti kita tambahkan mperpush.php nya kita tambahkan fungsi namanya adalah del data buku oke kita bisa kita salin saja disini karena fungsinya juga sama kita salin saja kita taruh di bawahnya oke kita sesuaikan edit ini kita ubah menjadi del kemudian untuk data array ini sepertinya tidak diperlukan kita hapus saja kemudian disk db update ini juga kita hapus kita sesuaikan dengan query builder untuk del data disk db kemudian delete menghapus data dalam tanah kurung nama tabelnya ini buku jangan lupa titik koma kalau sudah kita shift kita buka tadi kita refresh lagi webnya kalau sudah coba kita menghapus katakan untuk kita menghapus buku namanya adalah robotika ini kita klik saja tombol hapus dan akan muncul pop up nya kalau sudah kita klik tombol hapus nah maka buku yang namanya robotika secara otomatis akan terhapus dari database nya kita contohkan lagi katakan kita mau menghapus pemergaman visual ini ya kita hapus saja kita klik hapus disini maka akan muncul pop up nya kemudian kita klik hapus lagi disini nah maka buku yang namanya pemergaman visual juga akan terhapus dari data database mungkin itu jadi sangat cukup mudah untuk cara menghapus data dari database semoga bermanfaat saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.